Krisis pangan membuat warga Gaza semakin menderita. Mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup, salah satunya dengan cara memakan kaktus. Kisah ini dibagikan oleh keluarga Marwan Alwadea yang tinggal di wilayah Jabalia. Kaktus yang menjadi sumber asupan ini pun diberikan kepada anak-anak. Kaktus dimakan tanpa dimasak. Mereka memakannya beserta dengan duri yang biasanya ada di dalam kaktus. Marwab menambahkan dalam satu bulan, ia dan keluarganya telah memakan sekitar 30 kilogram kaktus. Ratusan pengungsi di Rafa mengantri pada Rabu untuk mendapatkan bantuan tepung yang didistribusikan oleh agensi pekerjaan dan pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Tampak tertib, ratusan orang bergantian mengambil sekarung tepung. Mereka membawa karung-karung itu dengan cara dipikul, menggunakan troli hingga bantuan gerobak yang ditarik oleh seekor kuda. Namun, seorang pengungsi mengatakan pasokan bantuan yang datang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Badan bantuan PBB mengalami kesulitan saat mengirim bantuan makanan menuju Gaza karena mereka harus menghadapi pemeriksaan yang rumit. Sejak pecahnya agresi Israel beberapa bulan yang lalu, Israel telah melarang masuknya bantuan makanan, air, serta obat-obatan dan pasokan lainnya masuk ke Palestina. Kunci rumah jadi simbol kehilangan warga Palestina yang harus mengungsi akibat serangan militer Israel. Kunci-kunci rumah yang hilang pada 1948 telah diwariskan secara turun-temurun oleh beberapa keluarga pengungsi, sebuah simbol yang mereka anggap sebagai hak mereka untuk kembali. Warga Palestina yang mengungsi akibat serangan militer Israel ke Gaza memegang kunci rumah yang rusak atau hancur sebagai simbol kehilangan mereka. Sebagian besar orang di Gaza merupakan pengungsi atau keturunan pengungsi perang 1948. Peristiwa yang mengiringi berdirinya negara Israel ini dikenal warga Palestina sebagai nakba atau malah petaka. Kunci-kunci rumah yang hilang di tahun 1948 telah diwariskan secara turun-temurun oleh beberapa keluarga pengungsi sebagai simbol hak mereka untuk kembali. Kini kunci rumah-rumah yang dibombardir dalam perang Israel Hamas sejak Oktober lalu juga memiliki makna simbolis. Seorang warga Gaza bernama Hussein Abu Amsa kini harus mengungsi bersama keluarga di sebuah tenda di Rafah. Ketika berlangsung gejatan senjata ia menerima sebuah video yang menunjukkan rumah mereka di Beit Hanun di timur laut Gaza telah dibombardir. Muhammad Al-Madlawi yang mengungsi dari kamp pengungsian Al-Zati di Gaza Utara mengaku ia masih ingat ketika kakeknya menunjukkan kepadanya sebuah kunci tua dan menceritakan kenangan di tahun 1948. Kini ia mengalami hal serupa. Perang Israel Hamas dimulai ketika kelompok Hamas menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Setelah serangan yang disebut menewaskan 1.200 orang dan menyandra 253 orang ini Israel bersumpah akan menghancurkan Hamas dengan melakukan serangan udara dan darat di Gaza. Sampai saat ini serangan telah menewaskan lebih dari 30.000 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!